Ya, ketika setan itu datang Bapak Ibu, ternyata dia duduk di samping kanan kita pertama, gak berhasil datang ke kaki, ke diri, ke depan, ke belakang. Jadi semua sisi dia datang, hanya perkataannya untuk hajati tinggalkan ini alamah, karena kita dalam yang haus, yang haus, yang bersanakan, maka tinggalkan ini alamah, pun katakan, ilahaini istri ini, Tuhan itu dua. Katakan, ilahaini istri ini, Tuhan itu dua, saya kasih kau minum. Saya kasih kau minum, kata saya setan. Tapi kalau kita ahli iman orang istri Tomah, langsung jujur, kita tak jawab. Tapi orang kalau Allah punya iman, maka dia akan jawab. Inilah orang yang sa'awah, cekatah. Ini kata Syed Muhammad Muttawali Sa'arawi, semakin banyak kita melakukan ketaatan, semakin bertambah. Ya, kita punya iman. Karena kita boleh ujankin iman apa? Baca Quran, ketaatan, musyarakat yatim, ketaatan. Semuanya adalah bentuk ketaatan. Bahkan kata Baliau, kalau semakin banyak kita melakukan ketaatan, semakin istiqal mahdiah, walaupun Jumat berapa semangat, tapi terus-menerus. Itu kata Baliau, maka kita nanti akan mendapatkan samarah buahnya. Ya, buah daripada ketaatan. Maka jawabin samarah, kita ahli antara buah ketaatan. Ibu kata Imam Muttawali Sa'arawi, kata Baliau, adalah ziyadatul iman. Waliyakin, makin bertambah iman dan yakin kita. Itu, ya, buahnya juga. Tapi, tak tahu lama, bisa saja dia, ya, bertambah keyakinannya, tapi buah yang lainnya tak dapat. Apa yang terlalu? dengan halawatu mengibadah. Buah daripada ketaatan yang kita lakukan, semakin istiqal mahdiah, dia akan merasakan manisnya ibadah. Ini kata, ya, pengarang kitab Alihikam dulu. Itu kalau kita baca kitab Alihikam dulu, bahwa, luar biasa. Kalau apa lagi, dia nyaman, dia menjelaskannya. Cuma, kalau salah menjikabinya, memang, setakat, dunia ini, tidak ada lagi di bawah. Ya, setakat itu jadi, itu kitab Alihikam. Itu hikmah, buah daripada ibadah. Apa lagi buah ibadah? Wadsirahul kalam. Ya, merasa lapang dadahnya. Allah berikan ke lapangan dadah. Apa lagi yang nampak? Wadufudul kalam. Kalamnya menembus. Terusnya apa? Ya, orang kalau sudah dapat buah daripada ibadah, cakapnya lebih gampang didengarkan orang. Baik-baik. Kata-katanya itu berpengaruh. Kata-katanya itu berepek. Ucapannya. Yang sederhana. Yang sederhana, dia punya kalimat, tapi menyentuh, membuka orang. Walaupun dia bukan ustaz. Tapi Bapak-Ibu yang bilang, Allah subhanahu, Allah berikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ini ternyata dalam tafsir adalah termasuk, sifat kona'ah yang Allah berikan. Ini dia tarak-kona'ah yang kita harapkan. Tapi, kalau dapat, sudah dapat manisnya. Tapi, kita beri, Allah, ada kalanya dia dapat, hayat untuk ibadah ketika hidup di dunia, tapi dia hanya dapat manisnya ibadah. Ya, ada, semuanya dapat. Mulai dari kehidupan yang baik, dunianya baik, rasa manis, ibadah, semuanya, dia dapat. Ini yang kita harapkan. Tapi sekarang Bapak-Ibu kata'ah, wa malak yajid samratat ta'ah, tapi barang siapa yang belum mendapatkan, buah daripada kata'atan yang selama ini kita lakukan, falahim palatai asbin rahmatillah, jangan pernah putus asa. Dan beliau, jangan pernah putus asa, waliyatuk perbanyak kita punya taubah, palyuhsin adabah kama Allah, dan terus perbaiki adab kita kepada Allah. setelah sedemikian paliyuh lazim, hendaklah kita sedasa bertawabah, beristihbar, jangan pernah kita putus asa, maka dengan la'allaka, mudah-mudahan engkau, biar mendapatkan tilkas samrat, buah daripada kata'atan. Nah, ini yang kita harapkan Bapak-Ibu, ada buah daripada kata'atan. Jadi orang mengingatkan sukupi mali ini adalah paling gampang nanti, dan setan mencabuk imamnya. Apalagi, wa taruku khupil khatimah, meninggalkan, ya, takut suhul khatimah. Bapak-Ibu, kita meninggalkan takut suhul khatimah. Meninggalkan takut suhul, makanya kita berdoa. Ya Allah biha, Ya Allah biha, bihusnil khatimah. Allahumma inni as'alukka husnil khatimah. Allahumma arzudna ahsanil khatimah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah. Walat akhtim lana bi suhul khatimah. Mana sekali? Ya Allah biha, Ya Allah biha, bihusnil khatimah. Kita ini mesti ada kekhawatirat. Ya Allah, jangan sempat takum mati dalam keadaan suhul khatimah. Rasa takut inilah rasa takutnya orang berita. Itu mesti ada Bapak-Ibu. Itu mesti ada dalam anak kita. Ya, jadi jangan kita tinggalkan. Ya, kita takutkan kita kepada suhul. Maksudnya apa? Jangan terlalu merasa pedih Bapak-Ibu. Wah suhul khatimah. Kau masukin sekali nikah. Ya, supaya jangan muncul nanti kita merasa paling ahli ibadah, merasa paling, paling baik, paling suci. Jadi Bapak-Ibu, kalau bersyukur, ya kita syukuri. cuma hilangkan rasa-merasa-merasa. Tapi yang ketiga, orang yang paling gampang setan mencabut, imam, ketika akhir hayatnya dalam keadaan lemah, adalah wazulbul ibadah. Ketika dia zalim kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga ini jangan ada Bapak-Ibu. Ya, tiga ini jangan. kalau ada tiga ini pada dirinya, maka dia biasanya dia mati dalam keadaan ingkar. berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala suhu al-fatimah. Ya, kecuali orang yang diberikan hidayah di ujung akhirnya, hayatnya, baik-baik. Ya, ujung akhir hayatnya. Makanya dia selalu, ya, lakukanlah sesuatu yang baik-baik, termasuk diantara hadis, yang diriwayatkan oleh beberapa para ulama, diantaranya, dalam kehidupan kita ini, dalam tujuh hari. Tapi diriwayat ini hanya, bukan hadis diriwayat daripada Nabi secara sahih. Ya, ini muslim riwayatkan, musuh perkataan seorang, ulama'ul-hikmah. Kata dia, dalam tujuh hari, adakah 40 seris disampai dan dua? Dalam tujuh hari, jangan sempat kamu tak pernah berjumpa dengan orang soleh. Ini sebagai apa yang dia buat? Supaya kita tetap istiqaf, dalam tujuh hari. Ini pula ulama yang berbeda. Kalau kemarin kan malam, di majlis salat ilmi arba'inah, ya, manusia apa yang tak hadir, tak pernah dapat selama'ul-hikmah selama'empat puluh hari, kata para ulama, matakulmu, kami khawatir hadinya mati. Muali selama'ul-hikmah selama'empat puluh hari. Selama'empat 3 hari kita tak makan, bagaimana perasaan kita? Begitulah hati. Ya, dalam empat puluh hari. Adikanda beliau tujuh hari. Ya. Makanya ada hadis melalui ulama' tapi hadis ini tak berpikir. Karena hadis melalui lebih berpikir. Bapak-Ibu. Ya, khusus dibahas dalam kalangan haba'in. Cuma ini tak bisa menjadi dari sabit. Ada tiga dia. Pertama, kopi. Minum kopi. Tapi, kohwa. Kholir suka. Dari bagi yang tentang kopi. Ya. Tentang hadis tentang kohwa. Cuma ini hadis ini tak ada dalam sohibu khori. Tidak ada dalam sohibu muslim. Nah, ini bagi yang yakin saja dari kalangan melewatkan dari kalangan para haba'in. Hadis yang melalui mimpi. Ya. Tapi ini gak bisa menjadi dalil. Dalil sabit. Ini mesti sampaikan Bapak Ibu. Supaya kita jangan sesak. Kopi. Apa hadisnya? Karena kohwa yamani itu. Hadar Allah itu Bapak Ibu. Ini diantara minuman para orang-orang soleh. Yang sedikit gulanya. Makanya para abab-abab itu. Karena di bawah misalnya itu. Ayat bagi mereka tahu ada kohwahnya. Nah, itulah teman mereka untuk beribadah. Mengilangkan kantung dan lain sebagainya. Ya. Tapi Kholirus suka. Makanya lah keluar lah. Dari wayatnya ada di situ. Madamats asalul kohwa. Dustangfarul mala'ika. Selama dia gunakan tadi sebagai pembantu ibadah. Mempenyemangat dia ada timbul nasab. Ya. Maka selama itu ada bekasnya. Maka para malekan pinta. Ampun kepadanya. Yang kedua tasbih. Madam tasbih. Ya. Ini kata dalam kitab pilih hidayah itu. Tujangkir. Mengingatkan kamu. Bawa jatah hidupan. Kita lupa bawa tasbih itu pasti mengingatkan. Terus sekali kita putar dulu. Ya. Kita bu. Kita putar. Yang ketiga. Gumpul-gumpul dengan orang soleh. Ini hadisnya. Gumpul-gumpul dengan orang soleh. Ini Bapak Ibu yang mudah betul. Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang kita sampaikan. Dan kemudian. Ya. Ketika setan itu datang Bapak Ibu. Ternyata dia. Duduk di samping kanan kita pertama. Nggak berhasil datang ke kaki. Yang diri. Ke depan. Ke belakang. Sebuah sisi dia datang. Sehingga dia datang. Hanya perkataannya untuk hajati tinggalkan ini alamah. Karena kita dalam yang haus. Yang haus. Yang bersanakan. Maka tinggalkan ini alamah. Pun. Katakan. Ilahaini istra'ini. Tuhan itu dua. Baik doang. Katakan. Ilahaini istra'ini. Tuhan itu dua. Saya kasih kau minum. Saya kasih kau minum. Tata setan. Tapi kalau kita ahli iman. Tuhan itu. Tuhan itu. Lalu yujib. Kita tak jawab. Tapi orang kalau lemah. Yang punya iman. Maka dia akan jawab. Inilah orang yang. Sakawah. Sekarang. Nah ini Bapak Ibu. Yang berulang kembali. Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan. Bermuat Bapak Ibu. Yang bisa kita sampaikan. Ini dari kitab. Yang kau ikut. Tahbar. Ini saja. Ya mohon maaf atas kekurangan. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Sebelum. Ya. Kita tunggu 10 menit. Dan 15 menit. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton